Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan bagas 86 ya teman-teman ya bagi yang baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat bergabung kali ini saya akan meneruskan video-video yang kemarin ya teman-teman ya jadi info-info tentang gaji-gaji di Brunei ya teman-teman ya ya infonya enggak 100% bener tapi ya Cukuplah untuk referensi ataupun membanding-bandingkan ya teman-teman ya jadi wah kok enggak sama dengan yang di apa di A atau yang yang di B ya teman-teman ya jadi kok untuk informasi ini sekedar istilahnya untuk membanding-bandingkan aja jadi jangan dianggap 100% wah kok katanya segini kata disana begitu segitu gajinya ya gitu ya teman-teman ya jadi jangan dianggap 100% bener ya gitu ya oke yang kemarin-kemarin itu gajinya lumayan-lumayan kalau yang sekarang ini kayaknya yang saya dapat informasi itu yang gajinya gaji di sektor yang terakhir ya teman-teman ya kemarin di restoran sudah di pabrik sudah di sopir sudah terus di perkebunan sudah terus di apalagi ya sektor sektor pembangunan ataupun di ini di bangunan sudah ya sekarang tinggal yang di sektor workshop ataupun di bengkel ya teman-teman ya jadi di workshop atau di bengkel ini ya kebanyakan harus yang sekil ya teman-teman ya kalau enggak sekil ya jarang yang apa ya mungkin untuk apa pertama ya harus helper dulu kalau yang belum pernah bisa dari dari kampung ya teman-teman ya jadi istilahnya ada sih yang yang membutuhkan helper dulu nanti lama-lama belajar disitu kan terus jadi peter juga ada gitu ya teman-teman tapi kalau alangkah bagusnya kalau sudah dari kampung itu pandai gitu ya jadi disini tinggal terus langsung naik gue harganya ataupun gajinya ya teman-teman ya gitu kalau masih istilahnya gajinya yang ikut istilahnya standar UMR sini ya teman-teman ya gitu nah fasilitasnya kalau yang di bengkel atau workshop ini apa sih yang pertama ya jelas mes ya teman-temannya mes-mes itu sudah disediakan oleh bos terus mungkin kalau di apa Wifi mungkin bos sudah ada dekat situ karena biasanya workshop itu memang bawah selalu selalu nya di gede-gede ya teman-temannya ya jadi gede itu tingkat misalkan dua atau tiga gitu bawah untuk workshop atasnya untuk tidur atau mes gitu ya teman-temannya terus mes Wifi ya memang kalau makan kebanyakan maksudnya makan sendiri ya istilahnya kita keluar duit sendiri ya teman-temannya dimana-mana kita jarang kalau di tanggung bus maksudnya untuk makannya teman-temannya gitu kita pandai-pandai masak sendirilah gitu ya teman-temannya terus cuti cuti kalau workshop tergantung workshopnya juga tapi biasanya hari minggu itu kalau workshop cuti ya teman-temannya kalau ada lembur ya mungkin ada lembur overtime itu ya hari minggu ataupun kalau overtime itu memang ada teman-teman karena disini workshop itu workshop itu sekarang lagi rame ya teman-teman ya di Brunei ini karena kereta itu banyak jadi workshop itu itu kayak gimana ya masih kewalahan menerima pasien ya teman-temannya jadi workshop di sini tuh semua penuh-penuh gitu jadi kalau alangkah bagusnya kalau udah dari rumah itu pandai nah nanti sampai sini nego aku sendiri sama bosnya ya teman-teman gaji misalkan saya sudah ada skill apalagi kalau sudah sertifikat ya wah lagi bagus ya teman-temannya nah berapa sih gajinya langsung aja tutup poin ya teman-teman ya biar nggak penasaran gitu ya untuk dari helper dulu helper itu biasanya 400-500 ya teman-temannya mungkin ditambah lembur apa-apa overtime nanti ada memang ada kalau kalau workshop memang ada teman-temannya karena ramai customer disini ya teman-temannya nah terus kalau yang mekaniknya mekaniknya itu lumayan besar teman-temannya kalau pemula itu biasanya langsung 800-1000 ya teman-temannya nah 1000 itu berapa sih kalau rupiahnya lagi bagus ya sekitar enaknya ngomong ya 11 jutaan lebih lah gitu ya itu kalau kalau yang bengkel atau workshop ya teman-teman itu pun mungkin yang di kereta kecil-kecil kalau yang di workshop apa itu workshop lori ataupun di workshop khusus Kobe atau alat berat ya mungkin gajinya lebih besar ya teman-temannya itu ya teman-teman untuk pemula istilahnya yang baru datang segitu lah ya gajinya nanti kan lama-lama bisa naik-naik gitu per tahunnya dan mungkin ada bonusnya juga setiap tahun yang teman-teman selalu gitu ya teman-temannya saya cukupkan sekian untuk informasi gaji apa workshop atau bengkel ya teman-teman ya biasanya dari rumah itu yang anak-anak STM ini yang baru lulus ini yang sangat bagus ya teman-temannya ya gitu ya informasi saya saya cukupkan sekian nanti kalau sembarang pertanyaan Insya Allah saya jawab di kolom komentar ya teman-teman oke ada adik yang belum dapat kerja itu ya semangat cari kerja ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses